We exchange by His Excellency Mohamed Ahmed Bawati, Minister of State for Defense, and His Excellency Prabowo Serbianto, Minister for Defense. Perusahaan pembuat kapal milik negara Indonesia atau PDPAL, menandatangani kontrak dengan Angkatan Laut Uni Emirat Arab untuk pengadaan enam kapal jenis LPD atau Landing Platform Dog. Kontrak telah ditantangani pada 1 Juli 2022 lalu saat kunjungan Presiden RI Joko Widodo ke Abu Dhabi yang saat itu didampingi oleh Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Serbianto. PDPAL sendiri telah menawarkan desain LPD-nya kepada Kementerian Pertahanan Uni Emirat Arab sejak tahun 2020 sebagai tanggapan atas permintaan informasi yang dirilis ke beberapa pembuat kapal internasional. Desain LPD dari PDPAL yang dipilih merupakan varian 163 meter. Ini jauh lebih panjang dari versi yang dipesan oleh Angkatan Laut Filipina pada Juni 2022 lalu yakni versi 123 meter. Panjang tambahan badan kapal ini memungkinkan fasilitas pendaratan helikopter yang lebih panjang. Dek belakang bisa memuat tiga helikopter sedang dan hanggarnya dapat menampung dua helikopter sedang. Kapal juga memiliki pilot base yang dapat disesuaikan kebutuhan misi, dilengkapi dengan sistem peluncuran dan pemulihan otomatis untuk RHIB atau Rigid Hole Inflatable Boat dan kapal pendarat. Kapal dapat dipersenjatai dengan meriam 76mm, stasiun senjata kendali jarak jauh atau RCWS dan Canon 20mm atau 30mm, sistem senjata anti pesawat jarak dekat dan lain-lainnya. LPD 163 meter ini berbobot berpindahan sekitar 12.500 ton, lebar 24 meter, draft 6 meter. Kapal ini memiliki kecepatan jelajah 15 knot dan kecepatan maksimum hingga 18 knot. Kapal ini memiliki kecepatan maksimum hingga 18 knot. Kapal ini memiliki kecepatan maksimum hingga 18 knot. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.